Dua hari berturut-turut berhembus kabar di publik, yaitu sejak Kemis 9 Januari hingga Jumat 10 Januari 2020, kabar tentang seorang pegawai dinas pendidikan Provinsi Jambi terjaring operasi tangkap tangan, yang dilakukan kejahatan tinggi Jambi di Salaseko Hotel dalam kota Jambi. Kabar ikut pun menjadi pemikiran keras pihak kantor Gubernur Jambi, sebekan diungkapkan pejabat sekedar Provinsi Jambi Sudirman, bahwasannya belum ada kepastian ada atau tidaknya OTT terjadi. Kabar tersebut masih dimonitor di pemerintahan yang dibuat wartawan, bahkan untuk hal ikutlah dilakukannya koordinasi kekejahatan tinggi Jambi, karena kejatilah yang dikabarkan melakukan OTT. Selain itu, la pula dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pegawai dinas tersebut inisial di, la pula terkompimasi bahwasannya dia tidak kena OTT. Pegawai inisial di ikut sempat tidak bisa dihubungi karena sedang sakit, kenyokan no OTT. Sampai pagi tadi, tidak ada informasi terkait dengan, ano ya, kepastian terkait dengan OTT sampai tadi pagi. Jadi kami terus monitor di berita online yang adik-adik sampaikan itu, bahwa ada OTT, lalu kami telusuri, dan sampai hari ini tidak ada informasi itu, yang katanya orang di OTT itu si A, saya coba telusuri yang bersangkutan tidak terkait dengan itu. Informasi yang diterima si A itu pegawai mana? Yang diberita online kan dari pejabat Dinas. Provinsi ya? Ya, setelah diklarifikasi oleh orang dekatnya, ternyata yang bersangkutan berada di Kerinci, sakit. Tidak ada, tidak ada OTT. Ini si A-nya, Pak? Dari info, informasi karau hukum setelah klarifikasi di Intelijen Kecati juga tidak ada. Siapa nama yang diisukan itu, Pak? Ada, ada di media. Saya cuma merespon di media saja ya. Doli Molana, Jambi TV.